Intro Sidang kasus penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 200 kg ganja kering dengan agenda pembacaan putusan diikuti terdakwa secara online dari lapas kelas 2A Padang. Dalam pembacaan putusan majelis hakim menilai dari fakta-fakta dalam persidangan bahwa terdakwa tidak bisa dibuktikan bersalah dengan dakwaan primer pasal 114 dengan ancaman hukuman mati yang dituntut oleh CPU. Majelis hakim hanya menilai bahwa keterlibatan terdakwa hanya sebagai perantara atau penghubung antara pemilik barang dan kurir yang membawa barang dari Aceh ke Sumatera Barat. Berdasarkan pertimbangan saksi, barang bukti, dan fakta di persidangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 20 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah atau denda bisa diganti dengan hukuman penjara selama 3 bulan kurungan penjara. Pada putusan itu, si majelis hakim menyampaikan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar pasal dakwaan primer, dakwaan primer jaksa penuntut umum. Jadi yang terbukti adalah dakwaan subsidiar, yaitu pasal 115 undang-undang ketika dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda 5 miliar atau diganti dengan hukuman badan 3 bulan. Untuk sementara kami dengan terdakwa masih minta pikir-pikir, waktu pikir-pikir selama 7 hari. Nanti kalau lewat 7 hari, kalau memang tidak ada upaya hukum dari terdakwa maupun penasar hukum, berarti putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas Ainius melaporkan. Terima kasih telah menonton!